Akhirnya keinginan dari Habib Rizik Sihab dan pengacaranya agar pengadilan dilakukan secara offline dikabulkan oleh majelis hakim. Namun demikian ini bukan akhir dari perjuangan karena halayak publik masyarakat sipil masih harus terus mengamati dan mengawal agar persidangan ini berlangsung secara adil dan terbuka memenuhi hak-hak Habib Rizik sebagai terdakwa dan tidak menjurus menjadi pengadilan sesat. Hai guys Jumat 26 Maret 2021 ya ini sudah semakin sore ya gak apa-apa nih kita semangat ya kita nongkrong lagi di Coffee Break ya sore-sore kita ngompol dengan sersan ya ngomong politik serius ya seru tapi tetap aja harus santuy. Guys kita tahu bahwa Habib Rizik Sihab sedang menjalani proses pengadilan terkait dengan setidaknya tiga tuduhan ya yang pertama adalah memicu kerumunan di Petamburan kemudian kerumunan di Megamendung dan satu lagi adalah tuduhan menutup-nutupi hasil swab tes dirinya di rumah sakit Umi Bogor. Sebelumnya proses persidangan mengalami kekisruhan karena hakim dan juga jaksa berkeras agar prosesnya berlangsung secara online. Tapi sebenarnya gak online-online banget juga ya karena hakim, jaksa, pengacara, pengunjung itu hadir secara fisik di ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur. Hanya Habib Rizik Sihab saja sebagai terdakwa yang mengikuti persidangan dari ruang tahanan di Baris Krimpori. Nah ini kan agak gak masuk akal ya. Alasan ya awalnya majelis hakim mengatakan ini mengacu kepada PERMA yang mengatur sidang online dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Ya cuma tadi gue bilang ya kalau online ya kenapa hakim, jaksa, pengacara, pengunjung boleh hadir secara fisik ya. Belakangan setelah didesak hakim kemudian menjelaskan bahwa alasan utama sebenarnya terkait dengan kekhawatiran kalau sidang tadi dilakukan secara offline, Habib Rizik Sihab hadir di ruang pengadilan ini bisa saja kemudian pengunjung datang membludak ya pendukung-pendukung Habib Rizik berbondong-bondong hadir dan ini akan menyulitkan aparat dalam melakukan pengamanan. Jadi kalau gue melihatnya ini ya menunjukkan apa ya adanya ketakutan yang luar biasa ya pada sosok atau pada karisma dari Habib Rizik Sihab. Nah kita tahu perdebatan lumayan seru ya karena pihak Habib Rizik berkeras untuk hanya mau mengikuti sidang secara offline. Bahkan kita tahu Habib Rizik juga sempat menyatakan kalau persidangan dilakukan secara online maka dia memilih untuk tidak mengikuti sidang dan mempersilahkan kepada hakim untuk memutuskan. Hakim dan si jaksa dipersilahkan bersidang berdua saja dan kemudian memutuskan fonis apapun. Dia memang katakan dia akan menerima diaritu apapun keputusannya. Nah gue bisa bayangin ya ini hakimnya jaksanya jadi salah tingkah ya. Pusing juga kan hadapin terdakwa yang model kayak begini. Nah guys kemudian terjadi tarik ulur ya bahkan Habib Rizik dan pengacaranya sempat walk out dari ruang sidang sempat dipaksa ya oleh aparat untuk dihadirkan di ruang tahanan yang menjadi tempat dimana beliau mengikuti sidang secara online. Dan ini juga mendapatkan liputan atau mendapatkan perhatian yang sangat luas ya guys. Bukan cuma dari pihak-pihak atau media di dalam negeri tapi juga pihak-pihak di luar negeri. Nah belakangan ya kita tahu juga bahwa jaksa hakim ini nampaknya guys mendapatkan tekanan yang daksat ya dari masyarakat termasuk dari para netizen ya. Mungkin lu juga dengar berita bagaimana media sosial dari jaksa misalnya ya itu diserangi oleh para netizen. Bahkan ada yang melakukan doxing, membuka data pribadi, menyebarluaskan dan sebagainya. Secara personal sebenarnya gue gak setuju ya sama langkah-langkah yang dilakukan oleh para netizen tadi. But on the other hand gue memahami bahwa memang masyarakat sangat-sangat geram. Karena kalau kita lihat nuansa rekayasa bahkan beberapa menyebutnya pengadilan sesat itu sangat terasa. Ya lu bayangin aja ya hanya gara-gara pelanggaran protokol kesehatan yang itu banyak dilakukan oleh pihak lain juga ya. Habib Rizik siap harus melewati satu proses yang begitu berat dan tadi ya penuh dengan intrik, penuh dengan rekayasa. Padahal kita tahu Habib Rizik sudah didenda 50 juta atas kerumunan yang terjadi di Petamburan. Gitu ya harusnya kan kalau kita based on hukum ya ansih tidak bicara masalah politik dan lain-lain sesuai dengan kata para pakar. Habib Rizik tidak boleh diadili kembali ya. Apalagi kemudian kita tahu ini melanggar asas lokus delikti. Ya lu bayangin aja kejadiannya di Jakarta Pusat, di Petamburan dan juga di Megamendung, di Bogor kan gitu ya. Terus kenapa diadilinya di Jakarta Timur kan gitu ya. Ini gak masuk akal sebenarnya. Oke guys akhirnya ya lu tahu Majelis Hakim yang dipimpin oleh Suparman Nyompa memutuskan untuk melanjutkan sidang-sidang berikutnya secara offline. Dan hari ini guys Jumat 26 Maret 2021 tadi pagi tepat jam 9 ya direncanakan bahwa sidang offline akan dimulai. Ya kita saksikan dulu ya. Ini ada video ketika Habib Rizik Sihab meninggalkan Bares Krim Polri menuju ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Pertugas dari Kejaksaan Timur. Habib Rizik Sihab meninggalkan Bares Krim Polri menuju ke pengadilan negeri Habib Rizik Sihab meninggalkan Bares Krim Polri menuju ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Guys bisa kita duga sebelumnya ya sesuai dengan dugaan kita sebelumnya bahwa memang antusiasme dari para pendukung ya umat yang mendukung Habib Rizik Sihab itu dahsyat sekali ya. Sehingga mereka berbondong-bondong datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan secara langsung sekaligus memberikan dukungan kepada Habib Rizik Sihab. Nah karena kita memang masih dalam kondisi pandemi pihak pengadilan negeri Jakarta Timur memperlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat ya. Sehingga para pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang terlebih dahulu harus mengikuti swab antigen. Kita saksikan videonya. Di Sihab dimana terlihat disini ada petugas yang akan melakukan swab antigen bagi pengunjung yang melihat persidangan. Namun ternyata guys ada juga nih ya pengunjung yang merasa di PHP ini sama pihak pengadilan. Ya ada seorang ibu dia mengeluh ya protes tepatnya karena dia sudah mengikuti prosedur ya sudah dites swab antigen kemudian dinyatakan negatif tapi ternyata tetap tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang. Ya alasannya gak terlalu jelas juga. Guys ya again kalau gue melihat dari luar memang apa ya? Sosok Habib Rizik ini akhirnya menjadi sosok yang menjadi momok yang menakutkan betul ya bagi pihak penguasa. Sehingga ya wajar kalau kemudian orang menduga ini kayaknya jaksanya, hakimnya ini sudah dipesanin nih. Ya bahwa gimana pun caranya Habib Rizik ini kemudian harus bisa dipenjarakan begitu ya dengan pasal-pasal yang berlapis. Nah yang menarik juga guys ya kekhawatiran itu juga terlihat karena ini humas dari pengadilan negeri Jakarta Timur ya dalam satu video menjelaskan bahwa karena sekarang sidangnya tidak lagi dilakukan secara online, melainkan secara offline, terdakwa hadir langsung. Maka kemudian link zoom yang sebelumnya ada di mana publik bisa mengikuti langsung jalannya persidangan itu kemudian dihapuskan, ditiadakan. Jadi artinya kita nih ya tidak bisa mengikuti langsung lagi, tidak bisa live seperti apa kondisi persidangan selanjutnya. Kita saksikan dulu ya penjelasan tersebut. Jadi terima kasih, sehubungan besok persidangan atas nama MRS dan kawan-kawan ini dilakukan secara offline. Artinya terdakwa hadir langsung di persidangan. Karena dia hadir langsung, maka streaming yang biasa kami unggah atau kami siarkan, kami tutup. Karena ini acuannya kepada pasal 159 Tuhab, di mana di pasal tersebut dijelaskan bahwa majus hakim atau hakim memerintahkan kepada para saksi agar jangan saling mempengaruhi dan berhubungan. Jadi itulah alasannya, kalau kita siarkan, kan dilihat oleh semua saksi, apalagi saksinya banyak ini. Sehingga kalau dilihat bisa saja mengaruhi fakta dan kesejahteraan akan dihubungan. Ya kalau kita lihat alasannya ya disitu adalah karena dikhawatirkan, kalau disiarkan secara langsung ini akan bisa memengaruhi para saksi. Ya karena saksinya banyak banget yang akan dihadirkan ke sidang dan dimintai keterangan. Dan dikhawatirkan kalau mereka melihat jalannya persidangan sebelumnya ya, mereka akan terpengaruh ya dalam memberikan keterangan-keterangan sehingga kemudian keterangannya tidak akurat dan tidak valid. Eh nggak tahu ya kalau gue sih ngerasa ini agak mengada-ngada ya. Kenapa? Karena kan kita semua nih rakyat ya, masyarakat sipil sebenarnya punya hak untuk mendapatkan informasi tentang persidangan ini. Dan terdakwa bro, itu berhak untuk mendapatkan satu proses persidangan, ya proses peradilan yang terbuka. Ya terbuka itu artinya apa? Bisa disaksikan oleh halayak luas ya. Kita tahu ketika sesuatu dilakukan tidak secara transparan ya maka potensi-potensi penyimpangan, tekanan, kongkali-kong dan segala macam itu akan jadi jauh lebih besar. Nah guys gue juga belum tahu ya apakah kemudian pihak-pihak yang hadir misalnya pengacara atau pers gitu ya atau katakanlah pengunjung sidang itu bisa merekam sidang tadi dari ruang sidang katakan dengan video, dengan kamera atau apapun juga. Karena sempat ada guys satu peraturan dari MA yang diterbitkan oleh Dirjen Peradilan Umum yang melarang ya adanya peliputan langsung ya dalam bentuk rekaman video, satu proses persidangan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Ya dan gak jelas juga sebenarnya proses perizinannya, prosedurnya seperti apa, apakah izin itu harus dilakukan untuk tiap kali sidang, atau cukup sekali saja untuk satu kasus, atau izin itu menyangkut periode waktu tertentu misalnya katakan satu tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya gue nih jurnalis FNN, FNN cukup minta izin untuk meliput sidang setahun atau gimana. Nah kemudian larangan ini guys itu mendapatkan respon yang keras dari banyak pihak ya. Terutama ya daripada insan pers seperti gue. Karena jelas ini ya peraturan tadi ini melanggar undang-undang yaitu undang-undang pers. Karena apa? Karena tugas pers itu adalah mencari ya, menggali informasi, gagasan, pemikiran, dan kemudian menyebar luaskannya. Nah kalau misalnya tadi ya, dilarang untuk merekam, mengabadikan, agak sulit juga. Apalagi setahu gue ya, dari beberapa teman yang jadi pengacara bro, lazim banget ya untuk tim pembela, tim pengacara itu merekam, mengabadikan langsung ya proses persidangan. Terutama untuk apa? Untuk catatan ya, untuk apa? Bahan ketika nanti mereka menulis atau menyusun eksepsi atau pembelaan. Ya gak mungkin juga ya, dia ingat seluruh proses persidangan, dialognya kayak apa, itu kan gak mungkin. Nah, sebenarnya kalaupun pengadilan gak melakukan pelarangan terhadap apa, perekaman atau mengabadikan secara langsung proses persidangan, itu gak apa-apa kalau mekanismenya kayak di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu kalau gue gak salah ya, orang dalam ruang sidang itu gak boleh merekam. Tapi persidangan itu oleh Mahkamah ya, oleh pihak Mahkamah Konstitusi itu disiarkan ke luar ya, lewat TV lokal ya yang ada di situ, yang ada di luar ruang sidang. Jadi orang bisa mengikuti secara langsung proses persidangannya berlangsung seperti apa. Nah, gue baca ada satu sumber berita, katanya aturannya sudah dicabut sebenarnya. Ya sudah dicabut, sehingga perekaman tadi sebenarnya diperbolehkan. Tapi entah mengapa, konon dalam beberapa persidangan itu diberlakukan kembali. Jadi gak jelas juga nih aturannya ya. Jadi kembali gak sih yang pengen gue catat adalah kayaknya ya, kalau gue lihat dibalik segala keriuhan dan kekisruhan ini, tadi ada satu ketakutan yang mendalam. Jadi kayak ini Habib Rizik Syihab ini patut bangga sebenarnya. Karena sosok dia itu memang diakui sebagai ikon dari oposisi. Dan kita tahu ya guys ya, bahwa pemerintah hari ini ya, yang dipimpin Pak Jokowi memang punya tendensi itu tidak nyaman ya, ketika berhadapan dengan oposisi. Ya lu lihat aja, kalau yang beroposisi itu adalah partai politik ya, maka pilihannya adalah kemudian dia akan diabsorb ya, diiming-imingi sesuatu entah kursi di kabinet atau konsesi yang lain, sehingga dia merapat ke kelompok penguasa ya, ke koalisi pemerintah. Ya gak sih? Ya hasilnya jelas ya kan? 7 dari 9 partai yang ada di Senayan sudah bergabung dengan kekuasaan. Kalau kemudian ada parpol yang tidak bersedia diajak masuk, diabsorb ke dalam koalisi penguasa, akan diobok-obok ya. Akan diacak-acak ya. Ya kita lihat misalnya Demokrat itu adalah salah satu contoh ya. Gue dengar dari satu sumber yang juga layak dipercaya, PKS juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Kalau kita lihat hal ini ada partai Glora yang didirikan oleh Anies Mata CS, menurut sumber tadi sebenarnya Anies Mata CS ini juga mendapatkan tawaran dari rejim of course ya untuk mengambil alih PKS dan sudah disiapkan ada surat pengesahan. Tapi ternyata kemudian mereka menolak dan memilih membuat satu partai sendiri. Nah guys jadi itu pilihannya. Sementara kalau kita lihat juga kekuatan-kekuatan oposisi di luar parlemen itu dihabisi ya. Dengan menggunakan berbagai cara ya. HTI, FPI, kami gitu kan. Itu dihajar di kriminalisasi atau di cornering sedemikian rupa. Dan mau tidak mau guys, suka tidak suka ya. Lu boleh gak suka sama Habib Rizik Sihab. Tapi kita gak bisa menafikan bahwa ikon oposisi yang kuat itu salah satunya Habib Rizik Sihab. Dan itu sudah dibuktikan dengan kemampuan beliau mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan oposisi yang mampu menjungkalkan Ahok atau Basuki Cahaya Purnama dalam Pilkada DKI tahun 2017. Dan hampir saja berhasil menjungkalkan Pak Jokowi sebenarnya di dalam Pilpres 2019 ya. Dalam satu pemilih presiden yang ditengare oleh banyak pihak syarat dengan kecurangan yang TSN. Interstruktur, sistematik dan masif ya walaupun ya tidak bisa dibuktikan. Bro dengan kondisi itu ya wajar. Kalau Habib Rizik Sihab dicari-cari kesalahannya dan sudah masuk ke pengadilan pun masih dipersulit untuk mendapatkan keadilan atau peradilan yang bebas dan adil. Bro kita masih belum tahu ya seperti apa hasil sidang pengadilan hari ini atau progresnya seperti apa. Dan kita juga belum tahu ujungnya di mana. Hanya perlu diingatkan ya kepada para pendukung Habib Rizik Sihab keberhasilan untuk tanda kutip mendesak dilakukannya pengadilan secara offline ini belum menjadi kemenangan. Habib Rizik Sihab masih jauh dari menang ya. Dia masih jadi sasaran tembak dari pihak-pihak yang sangat ingin dia disingkirkan dari kancah politik Indonesia setidaknya sampai 2024. Karena itu pesan kita buat para pendukung Habib Rizik Sihab tahan nafas, atur nafas, dan atur langkah ya karena perjuangan masih panjang. Itu aja dari gue Stetha Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!